Single terbarunya, Sleep to Dream. Kenapa pake bahasa Inggris mbak? Bentang-bentang udah malem langsung pengen sleep aja. Jadi kan mungkin ketika saya usia umur 21 tahun terus rekaman dengan label besar seperti Warner Music. Mungkin waktu itu umur-umur itu kebayang pingin rekaman di Amerika. Cuman ketika usia 41 tahun dan tawaran itu datangnya dari suamiku yang memang gak berlatar belakang bisnis musik sebetulnya. Ini Mas Raul yang terlibat? Eksekutif produsernya dia. Saya ngefans sama Raul Gonzalez itu. Raul Lemos. Raul Lemos. Itu lemes. Tapi kalau ngomongin soal suami ini terlibat langsung sebagai eksekutif produser. Iya eksekutif produser dan memang super kejutan banget gitu. Karena dia tawarin jam 10 malam di WhatsApp saya. Kamu mau rekaman gak di Amerika? Kamu kenal ini, kenal ini. Jadi selama ini dia udah siapin. Dan dia cari mungkin ketemu dan connect sama link yang yaitu sample entertainment. Dan dia ada, dulu Benny Simanjuntak. Dulu contoh manajemen. Sekarang karena dia sudah punya base di LA. Jadi dia pernah bekerja sama dengan salah satu artis di sana. Dan dia menawarkan ini ke Raul. Gak sekonyong-konyong aja gitu malam-malam WhatsApp-in. Malam-malam. Surprise banget dong mbak kalau gitu. Surprise dan bener-bener one stop production yang udah diurus semuanya. Ya May tanggal 7 kita kesana 14 hari waktu itu cuman gak kebayang. Gak kebayang rekamannya. Cuman ngebayangin ninggalin anak-anak 14 hari aja gitu kan. Anak gak diajak? Enggak karena pikiran mau rekaman. Terus gak hanya rekaman disana juga langsung foto langsung shooting video klip. Tanya dong dimana? Dimana? Di Malibu. Wow! Jadi ini single atau album? Baru single saya baru rekaman dua lagu. Sleep to Dream dan In Love Again. Dan saya masih promo Sleep to Dream. Dan memang kita hanya digital download worldwide. Terima kasih.